Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada pula yang mungkin barangkali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam pernikahan itu Sehingga semoga apa yang kita temukan itu semuanya di dalam kebaikan Nah jadi ketika kita bertanya kebahagiaan di rumah tangga itu Maka kita bisa menjawab sesuai dengan bahwa yang diucapkan atau yang diajarkan oleh Nabi tadi Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah berkah Nah jadi jika Allah karunia akan berkah di rumah tangga itu Maka disitulah letak kebahagiaan sesungguhnya Nah sekarang kita bertanya apa makna dari berkah itu Berkah itu maknanya ya banyak dimaknai oleh bulatang adalah ziyah dan turfait bertambahnya kebaikan Artinya dengan menikah apakah kebaikan suami ini bertambah Sebagaimana apakah kebaikan istri ini juga bertambah Nah artinya pernikahan itu membuka ruang bertaburnya kebaikan-kebaikan antara suami dan istri Nah makanya berkah itulah sesungguhnya yang ingin kita cari di dalam rumah tangga Jadi jika pertanyaannya tadi seperti apa kebahagiaan rumah tangga sesungguhnya adalah kebahagiaan yang di dalamnya keberkahan Nah jadi keberkahan itu bagaimana cara mencarinya untuk kita jemput Kita jemput, kita cari, kita upayakan, kita usahakan Nah maka konsepnya adalah Nikah itu adalah milkul intifa la milkul manfaat Jadi bagaimana kita tentara suami dan istri itu ingin memberikan manfaat satu sama lain Tidak menunggu manfaat Artinya kita dulu nih Nanti Dinda Bowie mungkin menikah Jangan menanti kebaikan dari istrinya Tetapi mulai memberikan kebaikan kepadanya Memberikan manfaat Jadi jangan menuntut hak tetapi tidak menunggu kewajiban Kemudian setelah itu maka jika ada usaha meraih berkah Allah akan menaikan sekina mawadah warahmat Nah jadi maka konsepnya dijelaskan oleh Rasulullah Kalau bagi suami Hendaklah dia dalam rumah tangga tadi menjadi suami yang bertakwa Kalau dia mendapatkan di dalam rumah tangga tadi hal-hal yang menyenangkan dia akan bersyukur Tapi jika dia menemukan di istrinya sesuatu yang mungkin dia tidak sukai Dia akan bersabar dan tidak akan menzalimi Nah jadi kalau ada yang tak disukai dia tidak akan sampai pada titik menzalimi Nah maka akan hadir berkah di sana Nah kemudian istri ini Untuk mendapatkan berkahnya menjemput berkahnya harus punya upaya-upaya Misalnya apabila suaminya tidak di rumah dia menjaga amanah suaminya Harta suaminya rumah suaminya dan kehormatan dirinya Apabila dia diperintah atau diminta melakukan sesuatu yang baik oleh suaminya Apabila engkau suruh dia dia akan maat kepadamu Jadi sehingga ketika kita memandangnya menyenangkan hati Nah jadi itu si istri juga berupaya menjemput berkah Suami berupaya menjemput berkah Maka akan lahirlah keluarga yang bahagia Jadi begitu Dinda Bowie Jadi semangat Bu Ya insya Allah Mungkin semangat Teori dulu ya Kumpulkan teori ya Insya Allah Baik kita ke pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Allah memberi kesehatan dan memudahkan segala urusan Ustaz Nah ini pertanyaannya ini apa nih Ustaz Agak-agak Keilmuannya kita ditambah lagi nih Ustaz Jadi ini pertanyaannya nih Ustaz apakah wajib kita bermazhab? Baik Di dalam Islam Ada khususnya di dalam Viki Itu ada 4 mazhab yang Sudah teruji Ya di ala marril usur Dalam perjalanan zaman Sampai hari ini Yang dia ada dan konsisten Dan Apa Mazhab yang 4 ini dia Apa Dawam ya Sampai hari ini dia ada Nah apakah kita wajib bermazhab? Maka yang perlu kita tegaskan disini Ya kita mesti bermazhab Ya dalam artian Pas'alu ahla zikri ingkuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada orang yang tidak tahu Apabila kalian tidak mengerti Nah maka Di dalam Viki Orang yang bisa Memanti hukum Dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung Dengan kriteria ilmu yang dia sudah miliki Itu namanya mujtahid Sedangkan orang yang tidak memiliki kriteria seperti itu Namanya muqallid Nah maka ada muqallid Ada mujtahid Ada muqallid Nah mujtahid ini dia tidak wajib bermazhab Dia bisa meneliti Dia bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan kapasitas keilmuannya yang sudah diakui Oke Kemudian sedangkan muqallid ini dia mesti bermazhab Nah bermazhab dia Dia bermazhab memilih salah satu mazhab yang 4 itu Atau mazhab muqallid ini Orang awam Ya muqallid ini bisa juga dibahasakan mereka orang awam Itu adalah mazhabnya apa? Mazhabnya adalah mazhab ustad atau ulama yang dia tanyakan Jadi ketika dia bertanya kepada seorang ulama Jawaban ulama itulah mazhabnya Nah jadi begitu Jadi kita timbang saya diri kita Kalau kita tidak bisa langsung mengakses hukum Memanti hukum dari Al-Quran dan Sunnah Maka kita bertanya kepada ulama Nah dan ulama-ulama kita di Indonesia ini Mayoritas adalah bermazhab syafi'in Maka kita fatwakan dengan mazhab syafi'in Kita tidak berani memfatwakan pendapat-pendapat yang lain Untuk demi menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Dan ini adalah Sunnah Salaf Ya sebagaimana yang terjadi pada masa Imam Malik Ada orang yang bertanya Imam Malik menjawab dengan pendapat salah seorang sahabat Lalu si penanya ini bertanya Bagaimana pendapat Ibn Masmud dengan Ali bin Abi Talib Maka Imam Malik mengatakan jangan membuat fitnah Karena kita sudah terbiasa dengan satu pendapat ini Nah begitu juga kita ingin menjaga persatuan Kadang memang tidak dapat dipungkiri Kita juga harus seorang mujtahid atau seorang alim Dia mungkin menjawab di luar mazhab lain Di luar mazhab syafi'i Atau dalam internal mazhab syafi'i Yang barangkali menurut dia Di situ ada kemaslahatan yang bisa dicapai Nah ini kita serahkan kepada dia Nah artinya ketika kita ditanya apakah bermazhab wajib Kita katakan bertanya kepada orang alim itu wajib Supaya tidak membuat fitnah di tengah masyarakat Dan jangan menyimpulkan hukum sendiri Jadi ikutilah mazhab Karena mazhab itulah cara terbaik kita untuk kembali ke ilmu salaf Dengan pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Begitu Insya Allah Dalam jawabannya Berarti itu tadi ya Kalau kita mau tahu wajib bermazhab atau enggak Kita bertanya kepada ulama Nah ini sudah ada lagi pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana metode belajar para ulama Baik Ulama itu bisa menjadi ulama Karena mereka memenuhi beberapa rukun dalam belajar Nah jadi dalam belajar itu Adinda Bowie Ternyata ada cara Jadi ada cara yang benar untuk belajar Supaya maksud tujuan kita belajar itu sampai dan berhasil Nah maka guru-guru kita mengatakan Untuk menjadi metode belajar ulama itu Mereka menggunakan metode yang benar Kemudian buku yang benar Kemudian setelah buku Metodologi buku Oke kita ulang lagi supaya untuk lebih fokus Yang pertama syaratnya adalah harus ada At-Talib Murid Yang kedua Al-Ustaz Harus ada Ustaz yang bisa membimbing Kemudian yang ketiga Al-Kitab Buku yang menjadi banduan Kemudian yang keempat Al-Manhaj Metodologi Nah inilah yang dilakukan oleh para ulama Dimana guru dan murid ini ada ketersambungan sanat Makanya kalau ingin serius belajar agama Carilah guru yang memiliki sanat Sampai kepada Rasulullah s.a.w Kemudian Al-Kitab Al-Kitab tadi buku yang dipakai adalah buku yang memang secara teruji Secara publik selama ini Makanya kalau dalam fikir Ketika kita mau menjadi ulama mulailah dari kitab-kitab fikir dasar Seperti Matan Abi Suja Kemudian naik ke atasnya Naik lagi ke atasnya komentar-komentar dan syarah-syarahnya Kemudian di dalam hadis juga seperti itu Di dalam tafsir juga seperti itu Di dalam nahu yang jama'at diketahui adalah Matan Al-Ajurubiyah Dalam sorot Nah jadi ada kitab-kitab berjenjang Kita tidak bisa langsung ngecek ke kitab-kitab besar Mulailah dari Matan-Matan dasar Nah kemudian Al-Manhaj metodologi Nah metodologinya tadi seperti itu Dengan guru yang benar Dengan waktu Guru yang benar Kemudian talib semangat-talib Yang menuntut ilmu dengan semangat Kemudian metodologi yang benar Maka akan kita dapati bahwa para ulama itu memang belajarnya seperti itu Dan mereka khatam Jadi datang berguru, datang berguru, datang berguru Sehingga gurunya banyak Dan memang sunnah salab itu adalah banyak berguru Nah pada hari ini kita temukan ada orang yang Enggan berguru Atau karena fanatisme Atau ada pula pendapat yang mengatakan Tidak boleh berguru kesipulan karena begini-begini Nah padahal kita belajar dari Imam Malik Imam Malik itu memiliki ribuan ratusan guru Tapi ada memang di sebagian mereka Yang saya tidak ambil hadis darinya Tapi hanya ambil berkah Nah jadi itu Jadi sunnah salab itu seperti itu Maka terakhir ya Untuk menjawab persoalan ini Yang diperlukan untuk belajar Supaya sukses dan ulama itu Mengapa menjadi ulama dia Yang pertama adalah Aklun rajah Akal yang terbuka terang Wasyehun fattah Yaitu guru yang bisa Membuka dimana saja Persoalan belajar itu yang menjadi bermasalah Sehingga diuraikan dengan benar Dan kemudian Jadi harus konsisten dan ilhah Harus fokus kalau tidak tahu tanya Nah jadi begitu cara-cara yang ditempu oleh para ulama Sehingga akhirnya mereka menjadi ulama Maka saya sarankan Kita membaca biografi para ulama Dan karya-karya kontemporer sekarang yang banyak Membahas tentang itu Karya Syekh Abdul Fattah Abu Uddah Ada sebuah buku yang berjudul Safahat Min Sabri Al-Ulama Safahat Min Sabri Al-Ulama Ada lembaran-lembaran Isi buku yang menceritakan Sabarnya para ulama dalam belajar Dan disitu ada metodologi mereka belajar itu Bisa kita ikuti Dan ada yang menarik juga Dinda Bowie Syekh Abdul Fattah Abu Uddah ini Mengarang buku Al-Ulama Al-Uzzat Alladzina Asharul Ilma Al-Zawaj Yaitu ulama-ulama yang mereka bujangan Mereka sampai mati enggak menikah Enggak menikah Demi mencapai ilmu Jadi kalau Dinda Bowie mau membaca buku Itu juga bagus ya silahkan Baik Gitu ya Stad Tapi kalau misalnya fokus Eh tapi itu gimana tuh Stad Fokus menuntut ilmu Tapi tidak menikah Menikah itu sunah gitu ya Menikah itu sunah gitu loh Stad Ini pembahasannya sudah berpaling ya Tapi tidak apa ya Karena memang hukum menikah itu Pada apa Pada kajian-kajian fikir kita lihat Memang ada lima ya hukum taklifi Ada seseorang yang memang dia wajib menikah Ada seseorang yang memang sunnah Ada seseorang yang kondisinya dia makruh menikah Ada orang yang memang dia haram menikah Ada orang yang memang dia kondisinya mubah menikah Nah jadi ulama-ulama kita ini barangkali Ada mereka ini tidak menikah itu karena faktor-faktor tertentu Yang menyebabkan mereka tidak wajib menikah Nah bisa jadi mungkin Bisa jadi ada yang haram mungkin kalau dia menikah Karena terganggu belajarnya dan lain sebagainya Nah sekarang ya kita Timbanglah diri kita Misalnya Adi Dabawi timbanglah dirinya Ukur bayang-bayang setinggi badan Apakah termasuk yang mana nih hukum nikah ini Sunnah Stad Sunnah insya Allah ya Ya begitu teman-teman Silahkan catat metode-metode yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi Ya bagaimana cara ulama menuntut ilmu ya Stad Konsep, metode-metode Dan bagaimana adabnya seorang ulama-ulama itu Para ulama itu dalam menuntut ilmu gitu ya Stad Mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman Fodamara TV Jangan maaf Fodamara TV Bahwasannya jika ingin bertanya Silahkan hubungi kontak yang ada di bawah ini Silahkan hubungi admin Dan juga komentar di Instagram kita Dan juga di Youtube kita Insya Allah nanti di Instagram kita akan kasih postingan Dan disitu teman-teman bisa bebas untuk menjawabnya Dan insya Allah akan direkap nanti Stad Sama adminnya dan akan kita jawab di sesi selanjutnya Baik Stad kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Stad Nah ini pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan riba Stad Nah gitu Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stad Begini Stad Kalau misalnya kita udah ambil rumah nih Gitu ya Stad ya Kita udah ambil rumah Lalu kemudian kita tau kalau rumah itu riba Dan kita udah jalan setengah jalan gitu Stad Setengah jalan apakah kita melanjutkannya atau kita tinggalkan gitu Stad Berarti ini kasusnya adalah rumah KPR Rumah KPR menggunakan bank konvensional Bagaimana statusnya jika di awal dia tidak tau tentang hukum ini Dimana hukumnya adalah dikategorikan jatuh kepada riba Lalu setelah perjalanan beberapa tahun dia baru sadar Dan dia baru tau secara ilmu Di dalam kajian-kajian dia dengar misalnya Bahwa metode peminjaman dana untuk membeli rumah Tadi ada hal-hal yang bercanggah dengan hukum syariat Di antaranya karena ada unsur riba Lalu bagaimana apakah dia jual rumahnya atau bagaimana Ini dia sudah jalan ya beberapa tahun Nah dalam hal ini kita mengambil fatwa Di antara fatwa yang kita nukil disini adalah fatwa Syekh Dr. Yusuf Al-Karabawi Dimana beliau membagi bahwa misalnya jika dia tidak tau di awal Dan sudah tau pada hari ini Dan kebutuhannya kepada rumah itu sangat darurat Nah definisi darurat tadi kalau dia tidak memiliki rumah Terganggu kehidupannya Atau setidaknya mungkin dia kebutuhannya kepada rumah ini Di batas hajiat Hajiat itu hajat yang sangat penting Nah dan proses untuk lepas dari itu juga repot dan sulit Jadi ada unsur masyakah kesulitan di sana Nah lalu bagaimana caranya Menurut beliau maka teruskan Tetapi jika ada uang dibom Oh berarti uang sungguh nasi Ya langsung lunasi jika ada misalnya Walaupun ternyata mungkin ya Saya belum pernah berinteraksi dengan model KPR ini Bisa jadi kalaupun kita bom Bisa jadi mungkin ada denda juga di sana Ada penalti juga mungkin di sana Tetapi karena ini sudah kebutuhan yang sangat pokok Dan lepas dari itu sangat sulit Masyakah karena sudah berjalan beberapa tahun Nah maka dibom Ya dilunasi Ya berupayalah untuk Melepaskan diri dari status dan kondisi seperti ini Nah setelah itu Istiufarlah kepada Allah SWT Karena ini berangkat dari ketidaktahuan selama ini Nah tetapi kalau dia sudah tahu Ya tetap dia lakukan Dalam versi yang mengharamkan ini Tentu dia berdosa Nah jadi silahkan Karena ini adalah kebutuhan yang sangat pokok sekali Dan sulit lepas dari kondisi seperti ini Maka berupayalah untuk menyelesaikannya Karena memang dalam hadis dikatakan Ada tiga golongan orang yang dijamin oleh Allah SWT Untuk benar-benar ditolong Nah diantaranya adalah orang yang berhutang Dan dia punya motif yang baik Untuk melunasi hutangnya Maka ditolong oleh Allah Nah maka orang ini nanti insya Allah Dengan niat yang benar Lepas dari riba Dia akan ditolong oleh Allah Walaupun tidak menutup kemungkinan Ya fatwa-fatwa ulama Ada yang ketat juga Mereka menganggap Ya jangan diteruskan Karena ini tidak baik ya Karena ini riba Allah itu maha baik Tak terima kecuali yang baik-baik saja Nah dalam versi pendapat ini Mereka agak sedikit keras ya Lepaskan Jangan tinggal disitu Tetapi kita dengan kondisi Menimbang maslahat Ya karena ini adalah Kebutuhan hajat Yang sangat pokok sekali Yang salah satu metodenya Seperti yang kita uraikan tadi Nah ini pernah dipatuakan oleh Syekh Yusuf Al-Karabawi Di dalam salah satu patuanya Yang pernah saya baca Dan pernah saya dengar Pendapat beliau tentang itu Baik Jadi Ustaz mengenai Pertanyaan yang barusan Ustaz Bui juga pernah tuh kayak Pernah diskusi sama teman Dan dia bilang gini Kami diskusi soal rumah riba Terus dia bilang gini Apa namanya Ustaz Kalau misalnya Gak apa-apa Ngikutin itu Atau beli rumah itu kan Karena kita butuh kali gitu Ustaz Sangat-sangat butuh Asal jangan terlambat gitu ya Membayarnya Ya memang ada Pendapat yang mengatakan demikian Karena kebutuhan terhadap rumah ini Dikategorikan sudah sangat doruri Nah tetapi kita jawab Kalau kita tidak Dengan cara seperti itu Kan tuh Kita masih bisa menyewa Nah berarti belum Sampai ke tahap doruri Nah jadi itu jawaban dari kita Maka kalau saya ditanya Saya lebih cenderung Yang ke pendapat yang tadi Lalu dan sekarang Alhamdulillah sudah banyak Bambang syariah yang menawarkan Ya KPR syariah Kenapa kita tidak Menjemput yang syariah Yang jelas halal Suci dan bersihnya Kenapa lagi mengambil sesuatu yang Yang mungkin haram ya Atau udah jelas haram Atau sesuatu yang subhat Nah maka kita mesti berhati-hati Karena ini Untuk menghindari Demi kebaikan kita dunia Dan kebaikan kita di akhirat kela Cerah langsung Selain dibantu lighting Ini juga Keilmuannya jadi cerah Sepertinya kita Satu pertanyaan lagi Jadi ini Kemarin kan Pekan kemarin Kita ada pertanyaan Mengenai orang tua juga Mengenai wali Nah sekarang ini juga Ada lagi nih Ini kayaknya Aku ada yang pertanyaan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Jika ayah Tidak mau menikahkan Anaknya Bahkan tidak bisa ditemui Karena alasan dendam Apakah boleh Abangnya Yang menikahkan Mungkin dalam konteks ini Abangnya Orang tuanya Mungkin Mungkin abangnya Orang tuanya Atau gimana nih Mungkin Ustaz bisa Langsung nangkap Kalau boya Ada kasus Pada Mungkin sepertinya Penanya ini Perempuan Dimana Ayahnya ini Tidak mau menikahkannya Ayah kandungnya Tidak mau menikahkan Bersebab dendam Ini kita Menguraikan juga Sebenarnya pertanyaan Minggu lalu Ingin kita lebih Uraikan Nah seorang wali Yang tidak mau Menikahkan anaknya Atau orang yang Di bawah perwaliannya Ini dikategorikan Di dalam fikir Disebut sebagai Wali Adal Yaitu Definisi wari Wali Adal ini adalah Wali yang menolak Menikahkan Anak perempuannya Dengan laki-laki Yang sekufu Dengan anak perempuannya Tadi Dimana Anak perempuannya itu Sudah Jatuh hati Sudah suka Kepadanya Sudah riba Kepadanya Nah Dia menolak Tanpa alasan yang jelas Dimana calonnya ini Sudah sekufu Sudah sekufu Nah maka pada Kasus ini Sudah jelas ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Jangan engkau Menolak Anak-anak Yang perempuan Yang ada Di bawah Perwalian Untuk dinikahkan Dengan orang Yang sudah Sekufu Nah artinya apa Alasan penolakannya Tidak dibenarkan Secara hukum Nah jadi Tidak dibenarkan Secara hukum Alasan penolakannya ini Tidak ada alasan Dia hanya karena dendam Iya Nah karena dendam Masa ada Seorang wali Dendam kepada anaknya Atau Pihak keluarga istrinya Sehingga Anaknya yang menjadi Korban Dia tidak mau Menikahkan anak Yang berada Di bawah perwaliannya ini Maka pada saat itu Dia Apa namanya Perwalian itu Pindah kepada Wali hakim Maka datang Maka bahasa kita Kemarin datang Ke KUA Datang ke kantor Urusan agama Sampaikan di sana Apakah nanti Masalahnya Berujung ke Keputusan pengadilan Yang penting Lapor kepada Pengadilan agama Kepada KUA Bahwa ayahku Tidak mau Menikahkan aku Disebabkan Karena dendam Nah maka KUA akan mempelajari Dan meneliti hal ini KUA akan mempelajari Dan meneliti hal ini Nah kecuali Jika misalnya Alasan orang tua ini Dibenarkan Jika yang datang Jika yang datang ini Ahli maksiat Misalnya Atau dalam artian Tidak sekufu Dengan anaknya Maka dia menolak Nah ini Dibenarkan Ini dibenarkan Tetapi Benar dan tidaknya Alasan wali ini Yang enggan Menikahkan ini Akan dibuktikan Oleh penghulu Dibuktikan oleh Petugas pencatat nikah Atau KUA Atau berujung di Pengadilan agama Nanti Nah maka Langkahnya adalah Ke KUA Tetapi secara hukum Kiki Kalau tidak ada Alasan dia menolak Tidak ada alasan Yang menyebabkan Dia menolak Hanya karena dendam Maka jatuh Kepada wali hakim Maka KUA Yang akan Menikahkannya Bukan abangnya Jadi tidak Lantas berpindah Kepada wali lain Tetapi Berpindah kepada Wali hakim Tetapi Dengan syarat Persoalan ini Harus dia bawa Kepada KUA Demikian Semoga nanti Tidak seperti itu Nasibnya Semoga aja Kita gak tau ya Allah mudahkan Semoga Allah mudahkan Baik Baik ya Ini Ustaz Mumpung kita masih Ada sedikit waktu lagi Ustaz gak buru-buru Silahkan Boleh ya Jadi ini Satu pertanyaan lagi Tapi ini dia sebut nama Tapi kita Samarkan aja lah Assalamualaikum Ustaz Nama saya Rahmatullah Afan mohon izin bertanya Ustaz Apakah kain yang digunakan Untuk kain kafan Boleh dijahit Agar lebar Atau panjangnya cukup Ya Cukup Ya sambil cerita aja Ustaz Nah secara prinsip Secara rukun Secara kewajiban Yang paling wajib Terhadap Pengafanan Janazah itu Adalah Mengkafaninya Dengan kain Sehingga dia tertutup Ya Auratnya Dan kehormatannya Nah itu yang wajib Itu yang rukun Nah kenapa demikian Karena dulu pada masa Rasulullah S.A.W. Berperang Salah satu yang gugur Adalah Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Ini adalah seorang Yang kaya raya Tetapi akhir hayatnya Gugur menjadi Seorang syahid Itu tidak ada Kain kafan Yang bisa menutup Tubuhnya Apabila ditutup Kepala Tersingkap kaki Disingkap kaki Ditutup kaki Tersingkap kepala Lalu ditanyakan kepada Rasul Ya tutuplah kepalanya Biarlah kaki yang Tersingkap Nah dari ini Para ulama Menyimpulkan hukum Yang menjadi standar utama Rukun adalah Kain kafan itu Mesti Menutup Seluruh tubuhnya Nah Lalu Yang ada di dalam Aturan-aturan fikir Sekarang itu sunnahnya Sunnahnya kain yang putih Ya Kain yang putih Kemudian yang menutup Seluruh anggota Tubuhnya Ya kemudian Diberikan Wawangian-wawangian Tertentu Supaya harum Ya untuk laki-laki Tiga helai Ya kemudian untuk perempuan Lima Lima helai Jadi itu sunnahnya Dan Diutamakan yang berwarna Putih Nah itu sunnah-sunnah Yang mesti kita Jelangkan dalam Pengkapanan tadi Dan sunnah ini sangat mudah Ya sunnah ini sangat mudah Kita lakukan Nah tetapi yang wajib Ya seperti tadi Menutup Ya proses mengkapani itu Cukup menutup dengan Kain Ya sekalipun mungkin Berjahit itu tidak masalah Nah tetapi sunnahnya adalah Tiga kain yang putih Ya yang Wangi yang harum Untuk laki-laki Dan lima Kain yang Sama Untuk perempuan Ya jadi begitu Berarti kalau dijahit Boleh aja Ya boleh saya Tetapi lebih disunnahkan Seperti yang tidak berjahit Tadi Tadi Gitu Siap-siap baru Mantap ya Jadi Kayaknya Waktu kita udah cukup Udah setengah jam berlalu Dan semoga Semua Pertanyaan yang sudah Dijawab oleh Ustadz tadi Bisa membantu ya Karena ini pertanyaan Netizen santui Santui ini artinya santai Santai Walaupun santai Tapi masih ada Beban-beban Pertanyaan Jadi silahkan Tanyakan aja Kesini Buat teman-teman semuanya Yang masih Kelihatan santui Tapi Kurang lah Santui tapi Ada beban Semoga bisa Memberikan pencerahan Semoga bisa diberikan Pencerahan oleh Ustadz Dan buat teman-teman Sekali lagi Saya mau mengingatkan Yang mau bertanya Silahkan Hubungi kontak admin Yang ada di bawah ini Nih ntar ada yang jalan nih Ustadz Ada yang nanti Yang jalan Terus Silahkan juga Kirim pesan langsung Ke instagram Fodamara Dan silahkan juga Komentar di video ini Insya Allah Bakal kita recap semua Ustadz Kita recap semua Dan insya Allah Pekan depan Akan kita jawab Ustadz Udah kita tutup Pertemuan malam ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Like dan share Ke teman-temannya Kalau ini bermanfaat Kalau gak bermanfaat Dimanfaatkan aja Baik Kita tutup Dan doa Kifaratul Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.